Ribuan pasukan marinir TNI AL mengikuti Lomba Pembinaan Satuan atau BINSAT di Markas Marinir Karang, Bilang, Surabaya. Lomba BINSAT ini diadakan agar prajurit selalu siap, sedia, dan waspada. Hari pertama Lomba BINSAT, para atlet dari 34 batalan marinir mengikuti lomba menembak. Lomba ini terbagi dua kelas, yaitu menembak dengan laras panjang dan pistol. Di kelas pistol, setiap atlet harus menembak lima sasaran dari jarak 25 meter. Target terdiri dari empat pelat dan satu sasaran tembak. Mereka diberi 10 peluru dan waktu 50 detik untuk menembak semua target. Untuk tantangan terutama adalah masalah waktu. Di sini lomba ini ditutup untuk waktu dan gerakan harus cepat. Jadi, antar item per item kita lari dengan mengejar waktu yang sangat pendek. Untuk masalah cuaca, saya kira sudah biasa kita di sini, marinir setiap hari kita latihan di sini. Di kelas menembak laras panjang, lomba diadakan secara bertahap. Pada jarak 300 meter, peserta harus menembak dengan posisi tiarap. Setelah selesai, mereka harus berlari ke jarak 200 meter untuk menembak target dengan cara duduk. Terakhir, jarak 100 meter, peserta menembak dengan cara berdiri. Setiap peserta diberi jatah tiga magasin yang masing-masing berisi 10 peluru. Mereka diberi waktu 3x50 detik. Tidak ada cara lain selain berlatih. Jadi, sehebat apapun prajurit tanpa latihan, dia tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ada lima materi yang dilombakan, yaitu menembak cross country, renang militer, halang rintang, dan dayung. Lomba diadakan selama 12 hari mulai 8 hingga 19 Oktober di Jawa Timur. Dengan lima materi yang dipertandingkan, harapannya kita melihat kesiap-siagaan, kemudian kesiapan jasmani, fisik, para prajurit yang harus selalu siap sedia wakil tugas. Karena di luar itu, kita juga di luar daripada OMP, operasi militer perang, kita juga siap dengan OMSP, operasi militer selain perang. Seperti apa yang kita rasakan hari-hari ini, prajurit kita juga banyak membantu rekarangan kita, sudah suara kita yang ada di Palu sana, termasuk berpasar atau juga yang di Lombok. Itu menyedot prajurit saya cukup besar. Tetapi bagaimana yang ada di kesatuan, yang tidak terlibat dengan bantuan pencana itu, ya ini tadi, kita dengar lomba-lomba besar. Lomba ini melibatkan 1.300 prajurit marinir dari 34 batalion. Andras Wicaksono, Surabaya.